Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri, Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat terus mengantisipasi peredaran uang palsu atau UPAL. Kerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Pol Jajabar pun terus dijalin untuk perindakan jika ditemukan uang palsu beredar di masyarakat. Meningkatnya peredaran uang kartal di bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri membuat Bank Indonesia, kantor perwakilan Jawa Barat terus berupaya mengantisipasi peredaran uang palsu. Upaya tersebut dilakukan melalui kerjasama dengan Direktorat Kriminal Khusus Pol Jajabar. Selain itu untuk mengidentifikasi uang palsu, laboratorium di Bank Indonesia Jawa Barat pun disiagakan. Dalam bangsa menghadapi animu masyarakat pada pemerintahan uang palsu, tentunya kami juga dari Bank Indonesia tetap konsisten melakukan supaya mitigasi dari praspek-praspek tindakan kriminal kemahuan uang. Seperti biasa, Bank Indonesia selalu berkerjasama dengan Direktorat Khusus Kriminal Khusus, Dispensus. Itu kami selalu berkoordinasi dengan Dispensus dan kami juga di kantor itu ada tersedia lepas. Jadi kalau ada pengaduan masyarakat berkait dengan uang palsu, baik itu dilakukan oleh masyarakat langsung maupun melalui bank, kami pengecekan dulu dilakukan di laboratorium kami. Nah, untuk tindak lanjut pengusutan tindak kriminal, tentunya kami berkoordinasi dengan Dispensus. Berdasarkan data Bank Indonesia Jawa Barat sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2021, ditemukan peredaran uang palsu di Kota Bandung sebanyak 78 lembar, Kabupaten Bandung Barat 186 lembar, Kabupaten Majalengka 171 lembar, dan Kabupaten Indramayu 106 lembar. Sedangkan di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya tidak ditemukan peredaran uang palsu.